Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini saya akan sharing Unboxing roofbox Ataupun bagasi di atas kabin Ini merek autobox Yang saya dapetin di pasar online Lokal Saya pilih Merek autobox sendiri Karena memang harganya terlihat Relatif lebih murah Daripada yang bermerek Yang sudah established Seperti tule ataupun well Dan ini Kita bongkar untuk Kita sharing bagaimana Kualitasnya secara detail Juga nanti Dan juga mungkin akan kita Bikinkan video pemasangannya Apakah mudah atau seperti Jadi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Akan mendapatkan informasi-informasi Dari channel kami Yang tentunya pasti berguna Bagi teman-teman sekalian Oke ini packing kayu Kayunya sudah mulai terlepas Dan ini masih ada packing Kardus Ini dibantu oleh Asisten pribadi saya Ya ini sudah bisa mulai terbuka Terlihat Di dalam kardus juga masih di packing Plastik lagi Ini lumayan Untuk Packingnya memastikan Karena kami memang di luar pulau Jawa Pengirimannya cukup bagus Oke ini adalah kuncinya Ini ada dua set Tetapi Keempat-empatnya sama Karena memang Autobock ini Dia ada di kanan dan di kiri Titik pengunciannya Nanti secara detail akan kita lihat Oke ini kita coba buka Ya di dalamnya ini ada aksesoris Termasuk paket crossbar nya Crossbar nya juga akan ada video tersendiri Jadi teman-teman silahkan cek di playlist Channel Doni Seno Aji Secara detail juga akan Pasti akan kita bahas Oke karena ini posisinya kurang nyaman Kita akan berpindah posisi Kita akan explore lebih detail lagi Ya ini Roof box nya Auto box Secara permukaan Dia permukaan kasar Lalu ini Stikernya Atau tulisannya adalah Bukan sablon Tetapi adalah stiker Yang bisa dengan mudah juga Nanti kita akan Lepas atau memodifikasi Menggantinya Ya ini permukaannya Secara detail Dia tidak glossy Atau tidak datar Dia bergerigi Atau apapun Seperti yang terlihat Lalu ini adalah kuncinya Untuk di sisi kanan Dan kuncinya ada dua Di kanan dan di kiri Walaupun beroperasi Tidak bisa langsung keduanya Di masing-masing Ya ini yang di sisi kiri Jadi roof box ini bisa dibuka Dari sisi kiri Maupun dari sisi kanan Secara bergantian Secara detail nanti Kita akan cek semuanya Oke sepintas Ini bahannya adalah ABS Atau plastik ABS Tidak ada perlapisan cat Ini Kuncinya Kita akan coba Detail Membukanya Kita cek Kunci kanan dan kiri Adalah sama Jadi tidak berbeda Anak kunci Ya ini kita buka Tidak ada spring Jadi memang harus kita Tarik manual Untuk membukanya Ini kita lihat Kedalam Ya ini pengunciannya Dalam satu kunci Dia terdapat Tiga titik penguncian langsung Ya di kiri Dan di kanan Jadi tiga titik kunci Cukup aman Mungkin ketika Di perjalanan Oke kita Lihat Lebih detail lagi Ini Pengunciannya Tiga titik Semuanya terhubung Jadi cukup Jadi cukup satu kunci Untuk tiga titik Di satu sisi Lalu ini adalah Batang penyangganya Batang penyangganya Sendiri terbuat dari Plastik juga Cuman Engsel tengahnya saja Pakai penguat Seperti kuningan ini Tapi secara struktur Dia adalah Struktur dari Plastik juga Oke Ini sisi kiri Ada tiga kunci juga Yang sekaligus Juga menjadi Engsel Ketika dia terkunci Dia juga berfungsi Sebagai Engsel Jadi cukup Efektif secara Struktur ini Produk Autobot ini Oke Ini kita tutup Sisi kanan Setelah dia bisa Tertutup sempurna Barulah Dia bisa dikuncikan Jadi kalau belum Tertutup sempurna Belum bisa dikuncikan Dan sebelah kiri Kita buka Ya Seperti ini Jadi yang kanan Sekarang Jadi engsel Dan yang kiri Bisa kita bukakan Oke Jadi memang Secara struktur Dua sisi Bisa dibuka Kanan dan kiri Ini akan sangat Memudahkan kita Ketika sudah Terpasang di mobil Dan ini Ini Biar lebih jelas saja Saya miringkan Untuk melihat Struktur yang Sisi bawahnya juga Karena ini Nantinya Setelah terpasang Di mobil Sisi bawah Inilah sebagai Yang terduduk Di crossbar Ya Ini ada penguat Plat Plat besi Tapi tidak terlalu Tebal Mungkin hanya Satu mili Yang diikatkan Menggunakan Rivet Ya Di rivet Biar tidak mudah Copot saja Ya Strukturnya bergelombang Untuk sisi bawah Karena memang Struktur bergelombang Yang menjadikan Struktur lebih kaku Dan Kuat Oke Ini Di dalamnya Cukup Luas Dengan kapasitas 600 liter Panjang Sekitar 175 cm Lebar Sekitar 90 cm Dan Tebal Tebal Sekitar 50 cm Ya Ini Perbandingannya Asisten 2 Memperagakan Bahwa dia cukup Leluasa Di dalam Roofbox ini Oke Ini Ketebalan plastik Dengan struktur Yang Bergelombang Atau bergerigi Ini 2 mili Lalu Ini pengunciannya Setiap aksesoris Dikuncikan Dengan rivet Jadi Hampir tidak Kita dapatkan Baut Di dalam Struktur Penguat-penguat Ini Semuanya Menggunakan Rivet Seperti ini Ya Untuk yang Sisi atas Maupun Sisi bawah Dan Di dalam Paketnya Juga ada Spare Atau Tambahan Rivet-rivet Yang mungkin Akan kita Gunakan Bila Rivet ini Ada yang Patah Atau putus Ya Ini ada Empat Lobang Di sisi bawah Yang nanti Terhubung Ke Crossbar Yang ada Di mobil Kita Jadi Nanti Secara Detail Akan kita Bahas Pemasangannya Ya Ini Menggunakan Rivet Juga Semuanya Serba Di Rivet Tidak Ada Bahut Dalam Struktur Roofbox Ini Ya Namun Secara Finishing Ini Saya Perlihatkan Saya Mendapatkan Produk Yang Titik Lobangnya Dan Titik Rivet Ini Tidak Tidak Presisi Ini Ada Dua Titik Yang Tadi Ini Satu Titik Ini Masih Berdekatan Namun Masih Bisa Ditoleransi Oke Ya Jadi Teman-teman Produsen Silahkan Memperbaiki Produknya Dengan Lebih Baik Lagi Oke Lalu Kita Akan Bahas Tentang Struktur Pengikatnya Struktur Pengikatnya Seperti Ini Jadi Ada Besi U Yang Ada Dratnya Lalu Ini Tengah Adalah Ada Karet Dan Di Atasnya Ada Batang Yang Dari Plastik Lalu Nanti Diikat Atau Dikuatkan Dengan Baut Yang Seperti Ya Dengan Penguatan Seperti Ini Ini Saya Bungkar Satu Persatu Ini Karetnya Yang Seperti Karet Ban Dan Dia Sebagai Nanti Pelapis Di Dalam Pengunci Roof Ini Secara Detail Nanti Akan Kita Bahas Bagaimana Mengikatkan Atau Mengunci Roof Bok Ini Ke Mobil Atau Ke Crossbar Dan Ini Saya Akan Mencoba Seperti Di Iklannya Di Iklannya Dia Tahan Sampai Lebih Dari 70 Kilogram Ini Berat Badan Saya Adalah 76 6 Kilogram Saya Akan Coba Untuk Bertengger Di Apakah Memang Kalaupun Harus Pecah Biarlah Pecah Sekarang Sebelum Terpasang Ya Sepertinya Ini Teman-teman Bisa Lihat Dengan 76 6,6 Kilogram Saya Duduk Di Atasnya Ya Ini Kalau Ditekankan Dia Akan Melengkung Ke bawah Tapi Sepertinya Juga Strukturnya Memang Kuat Oke Ini Unboxing Sharing Kita Terima kasih Silahkan Selalu Like Dan Subscribe Channel Donnie Seno Haji Untuk Mendapatkan Selamat 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 Selamat